Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh peserta online Orange Tutorial Termodinamika 2 Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat timpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini Dalam keadaan sehat berafiat Selanjutnya, untuk memulai acara pada sore hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar agenda pada sore hari ini diberikan kelancaran Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Tidak ada kata cukup dalam berdoa Oke teman-teman, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan dikita lebih dahulu Perkenalkan nama saya Muhammadinandia Indriko Biasa dipanggil Dinan, selaku MC pada acara sore hari ini Nah sebelum menginjak ke acara inti Dimahuin untuk semua partisipan mengisi presensi yang ada di kolom chatbox Agar kalian dan teman-teman ini tercatat dan bisa mendapatkan recording dari OT pada sore hari ini Oke selanjutnya, saya ingin menyapa tutor termod 2 pada sore hari ini Yaitu Mbak Zarin, halo Mbak Zarin Halo, halo Gimana kabarnya nih Mbak? Baik-baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, baik ya Mbak Apa sudah siap buat tutor pada sore hari ini Mbak? Ya siap-siap Selamat sore teman-teman semua Sebelumnya kenalin Nama aku Zarin Al-Gef Daus Biar tadi panggil Zarin dari Kalimah 8 Oke, kebetulan sekarang kita bakal Ada orang setelah termodinamika yang kedua Sebelumnya Boleh minta di Eh minta Akses share screen gak Oh buat soalnya aku kirim di chat Zoom aja ya Sampai jumpa Sudah kelihatan belum Ya sudah enggak Buat sore hari ini Kita bakal bahas soal Eh setahun kemarin Termodinamika kedua itu Dosenya Bu Siti Mahmuda sama Bu Dayakris Sebelumnya Ini ya Karena ini pertama kali Aku jadi tutor Minta kerjasama teman-teman juga Misalkan nanti kecepatan Atau ada yang akan jelas Boleh langsung Buat soalnya ini Bisa Dilihat di Zoom ya Di chat zoom Itu ada lima soal Nah ini buat Oke Ini buat Yang pertama Yaitu Buatlah perhitungan Untuk sistem Aseton Metanol Dan water Yang ditanyakan itu ada Tiga soal Yang A Bubble P Pada suhu 60 derajat celcius X1 nya 0,35 X2 nya 0,45 Kemudian soal yang B Itu ada 2 P Pada T 60 derajat celcius Oh ya ini ada Revisia Jadi harusnya ini Y1 sama dengan 0,35 Dan Y2 nya 0,45 Terus soal yang C Yaitu P P flash pada Suhu 60 derajat celcius Terus P nya Setengah P bubble Plus P do Diketahui Z1 nya 0,35 Z2 nya 0,45 Nah ini untuk Penyelesaiannya Jadi Untuk soal yang semacam ini Mungkin teman-teman juga Udah Benar-benar yang familiar Untang bubble P do P Atau Flash itu Yang pertama Kalau nggak diketahui P isatnya Kalian bisa cari Parameter persamaan Antoin nya Nah untuk Persamaan Antoin ini Biasanya udah Ada di Tabel 10.2 Di FANES Jadi ini Halaman-halamannya Pakai FANES yang di ebook Nah di buku FANES Itu udah ada Untuk kemungkinan Asetuan Methanol Water Diketahui ABC nya Seperti ini Nah karena Dari persoalan Nomor 1 ini Dari A, B, dan C Itu Suhu yang ditanya Suhu yang diketahui Itu sama Yaitu 60 derajat celcius Maka kita bisa Langsung cari P isat Buat Semua soal gitu Soalnya sumnya sama Nah untuk soal P isat sendiri Itu ada di Persamaan halaman 346 Di FANES Itu Lentik P sat Dengan satuan Kilopaskal Sama dengan A minus B per T Suhu dengan satuan Kelvin Ditambah C Jadi Dapat Dapat P sat dengan satuan KPA Sama dengan XP Dalam kurung A main B per T satuan Kelvin Plus C Nah Dari sini kita Sudah dapat Parameter Persamaan Halunya Ada A, B, dan C Suhunya juga Sudah ditahui Tadi Yaitu 333,15 Kelvin Kita bisa cari P satuan P2 satuan Sama P3 satunya Dari rumus ini Kita bisa dapat P satuan satunya itu 115,68 Kilopaskal P2 satunya 84,47 Kilopaskal Dan P3 satunya 19,92 Kilopaskal Mungkin sampai sini dulu Ada yang mau ditanyakan Apakah ada teman-teman Ada yang mau ditanyakan Kayaknya masih belum ada Nanti boleh Langsung Itu aja ya Kalau ada yang ditanyakan Setelah kita dapat PISATnya Dari semua komponen Terus kita lanjut Ke pertanyaan yang A Itu ditanyakan Bubble P Pada suhu 60 G C Celcius Diketahui X1 Sama X2 Karena dia terdiri Dari 3 komponen Dan jumlah Fraksi Komponen Campuran Itu pasti sama dengan 1 Maka kita bisa dapat X3 nya 1 minus X1 plus X2 Itu 1 minus 0,35 Plus 0,35 Dapat 0,2 Nah Kalau bubble P ini Ini juga udah Terperagifan Jadi bubble P ini Yang diketahui itu X1 Atau Fraksi Dalam fase Liquid Dan T Atau sulunya Nah yang ditanyakan itu YI Atau bubble Atau vapor Composition Jadi yang ditanyakan itu Composition Vapernya sama P Atau Tekanannya Tekanan campurannya Nah buat nyari tekanannya itu Dari persamaan 10.2 halaman 10.2 halaman 328 Jadi persamaannya P sama dengan Sigma XI PI Jadi P sama dengan X1 kali P1 sat Ditambah X2 kali P2 sat Tambah X3 kali P3 sat Nah untuk X1 X2 dan X3 Kita udah dapet Dari soal Untuk P1 sat P2 sat Dan P3 sat Juga udah Kita hitung tadi Di atas Jadi kita bisa dapet P nya itu 82,48 K Jadi yang ini Udah terjawab Nah selanjutnya Kita perlu nyari YI Atau Pepper Composition nya Nah buat nyari YI ini Ada di persamaan 10.1 Itu YIP Sama dengan XI PI sat Jadi YI Sama dengan XI PI sat Per P XI nya udah Diketahui PI sat nya juga Diketahui P nya juga Udah Diketahui Ini tadi Kita bisa nyari YI nya Tinggal dimasukin Aja Untuk G1 Aseton X1 nya 0,35 P1 sat 111,68 KPA P nya 382,48 KM Dapet Y1 nya 0,4909 Jadi juga buat Y2 Dapet 0,4609 Terus untuk Y3 Ini Sebenarnya Bisa pakai rumus Kayak gini juga Cuman Biasanya tuh Kayak Komanya tuh Nggak bulat gitu Jadi Ketika di jumlah Y1 plus Y2 Y3 itu Nggak sama dengan 1 Jadi biar Sama dengan 1 Ngitung Y3 nya Tinggal Dikini aja Y3 sama dengan 1 Minus Y1 plus Y2 Dapet Y3 nya 0,0482 Oke Ada yang Tanya Oke Belum Aku lanjut Buat yang B B ini Duki Pada T T 60 derajat Celcius Y1 nya 0,35 Y2 nya 0,45 Nah Sama kayak tadi Ketika udah Diketau Y1 sama Y2 Kita bisa nyari Y3 Sebenarnya 1 minus Y1 plus Y2 Dapat Y3 nya 0,2 Kemudian Sama Kita perlu Nyari P Tapi disini Yang berbeda Cuman Persamaannya aja Disini Pakai Persamaan 10.2 Yaitu P Sama dengan 1 per Sigma YI Per P Sat Jadi Nyari P nya 1 per Y1 Per P1 Sat Ditambah Y2 Per P2 Sat Ditambah Y3 Per P3 Sat Karena Y1 Y2 Y3 Udah Diketahui P1 Sat P2 Sat Dan P3 Sat Udah Diketahui Kita Dapat P nya 54,37 Kpa Udah Dapat P Berarti Kita perlu Nyari X Atau Liquid Composition Jadi buat Liquid Composition Ini Bisa Dicari Di Persamaan 10.1 YI P Sama dengan XI P Sat Jadi Kita Dapat XI Sama dengan YI Per P Sat Buat YI Sama P Udah Diketahui Disini P Soal Tadi P Sat Udah Dihitung Kita Dapat X1 0,2496 X2 0,4396 X3 0,310 Selanjutnya Buat Yang C Yaitu P T Flash P 60 Deraja Celcius P Setengah P Bubble Plus P Z1 0,35 Z2 0,45 Dari sini Kita bisa Dapat Z3 Yaitu 1 Min Z1 Plus Z2 Didapatkan 0,2 Z3 Nah disini Kita Perlu Nyari P Flash Tapi Yang diketahui Cuman Sugu Dan Komposisi Dari Campurannya Tapi Kita Tidak Tau P Bubble Itu Berapa P Dunya Berapa Jadi Kita Perlu Nyari P Bubble Sama P Dunya Dulu Untuk Yang pertama Ini Kita Nyari Pressure Pada Bubble Point Atau P Bulb Buat P Bulb Ini Bubble Point Ketika Kondisi Ketika Suatu Z Menguap Untuk Pertama Kali Jadi Bisa Diasumsikan Sebelumnya Itu Dia Kondisinya Berarti Liquid Karena Dia Membentuk Wap Untuk Pertama Kali Berarti Sebenarnya Liquid Liquid Itu XI Untuk Seaksinya Jadi Di sini Kita Bisa Asumsikan ZI Sama Dengan XI Pada Kondisi Bubble Point Jadi Kita Bisa Dapat XI X1 Sama Dengan 0,35 Sama Z1 X2 Sama 0,45 Dan X3 0,2 Nah Dari Situ Dari Persamaan 10 T2 Yaitu P Bubble Dari Sigma XI P Isat Nah Karena Komposisi XI Di yang Poin C Ini Yang Ditanyakan Sama Kayak Di Perhitungan Yang Poin A Tadi Yaitu 0,35 0,45 Dan 0,2 Kita Bisa Dapat P Bubble Itu Kayak Di Perhitungan Poin A Yaitu 82,48 Klop Udah Dapat P Bubble Berarti Kita Perlu Nyari P Duh Nah Buat P Duh Ini Kita Perlu Nyari Pressure Pada Duh Point Nah Duh Point Ini Kondisi Ketika Satu Z Itu Pertama Kali Membentuk Cair Nah Itu Berarti Bisa Diasumsikan Sebelumnya Itu Dia Bentuknya Full Vapor Atau Berarti Komposisinya Itu YI Sama Dengan ZI Jadi Komposisi Campurannya Sama Kayak Komposisi Vapornya Jadi Bisa Didapatkan Y1 Sama Dengan Z1 Yaitu 0.45 Dan Y3 Sama Dengan Z3 Yaitu 0.2 Nah Dari Persamaan 10 T2 Yaitu P2 Sama Dengan 1 Per Sigma YI Per P Isat Karena YI Di Sini Sama Kayak Soal Di Point B Jadi Kita Nggak Hitung Lagi Udah Dapat P2 Nya 54.37 K Nah Setelah Dapat P Bubble Dan P2 Nya Kita Bisa Nyari P Flash Dari Soal Diketahui Bahwa P Flash Itu Setengah Kali P Bubble Plus P2 Jadi Kita Dapat P-nya Itu 68.425 Cilu Sekali Nah Udah Sampai Sini Kita Udah Dapat P-nya Terus Kita Mau Cari Tau Berapa Komposisi Vapor Dan Liquid Di Campuran Itu Atau Berapa Komposisi Komponen Di Fase Vapor Terus Komponen Di Fase Liquid Nah Buat Nyari Komposisi Komposisinya Itu Pertama Kita Harus Cari KI Nah KI Ini Bisa Kita Dapat Dari Persamaan 10.11 Yaitu KI Sama Dengan V Isat Per P P P P Isat Kita Hitung Tadi Di Awal P 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 Dapat K1 K2 Dan K3 Yaitu 1,6906 K2 1,2345 Dan K3 0,2911 Setelah Dapat KI Kita Perlu Nyari Komposisi Vapor Sama Liquid Jadi Perbandingan Z Yang Dalam Bentuk Vapor Sama Perbandingan Dalam Bentuk Liquid Itu Berapa Kita Bisa Cari Dari Persamaan 10.17 Yaitu Sigma Z KI Per 1 Plus V KI Minus 1 Sama Dengan 1 Yaitu Carinya Z1 K1 Sama Dengan 1 Plus V K1 Minus 1 Plus Z2 K2 K1 K2 K2 Minus 1 Plus Z3 K3 Per 1 Plus V K3 Minus 1 Sama Dengan 1 Nah Dari Sini Yang Udah Ada Z1 Z2 Z3 Udah Ada K1 K2 K3 Udah Ada Nah Yang Nggak Ada Tinggal V Jadi Disini Kita Bisa Masukin Bersamanya Jadi Kayak Ini Nah Dari Sini Yang Ditanyakan Itu Variable V Nah Buat Nyari V Ini Teman Teman Bisa Pakai Excel Atau Pakai Solver Di Kalkulator Ini Aku Nyari Pakai Kalkulator Itu Dapat V 0,63 79 Nah Udah Dapat Komposisi V Berarti Kita Bisa Dapat Juga Komposisi Liquid Karena Fase Ditambah Fase Vapor Itu Sama Dengan 1 Jadi Liquid Nya Sama Dengan 1 Minus V Yaitu 0,36 21 Nah Udah Dapat Komposisi Vapor Sama Liquid Kita Perlu Cari Berapa Komposisi Komponen Di Fase Vapor Dan Komponen Di Fase Liquid Yang Pertama Kita Cari Di Fase Vapor Yaitu Yi Buat Yi Persamaannya Pakai 10.16 Yi Sama Dengan Z Ki Per 1 Plus V Kali Ki Minus 1 Z Y Udah Diketahui Ki V Udah Diketahui Jadi Kita Udah Bisa Dapat Y1 Y2 Y3 Y1 Y1 0,4108 Y2 0,4832 Y3 0,1060 Udah Dapat Komposisi Di Fase Vapor Kita Nyari Komposisi Di Fase Liquid Itu Pakai Persamaan 10.10 Ki Sama Dengan Yi Per Xi Atau Xi Sama Dengan Yi Per Ki Karena Yi Udah Dapat Di Sini Ki Udah Dapat Di Atas Kita Dapat Xi Yaitu X1 X2 X3 X1 0,249 X2 0,3914 Dan X3 0,365 Udah Ini Udah Selesai Mungkin Buat Nomor 1 Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Tadi Ada Yang Cepetan Teman-teman Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Langsung Raise Dan Saja Oke Karena Mas Belum Ada Mungkin Bisa Dilanjut Ke Nomor Selanjut Oke Selanjutnya Buat Nomor 2 Sudah Kelihatan Iya Sudah Sudah Kelihatan Oke Buat Nomor 2 Ini Pertanyaannya Viole Sel Hidrogen Atau Oksigen Yang Beroperasi Pada Suluh 40 Derajat Celsius Dan Tekanan Satu Bar Menggunakan Hidrogen Murni Dan Oksigen Dari Udara Sebagai Reaktan Dengan Produknya Dalam Bentuk Wap Air Hitung Berapa Kerja Listrik Panas Dan Energi Yang Dihasilkan Fuel Cell Pada Kondisi Tersebut Nah Disini Kita Bisa Dapat Suduh 40 Derajat Celsius Atau 313,15 Kelvin Terus Buat T0 Atau T-reference Itu Pada Umumnya Atau 298,15 Kelvin Terus Dari Soal Juga Didapat P-nya Itu Satu Bar Terus Reaksinya Juga Bisa Dilihat Yaitu Hidrogen Murni Dan Oksigen Sebagai Reaktan Dan Produknya Bentuk Wap Air Jadi Reaksinya Seperti ini Setengah O2 Plus H2 Jadi H2O Nah Buat Soal Yang Kayak Gini Itu Yang Pertama Kita Cari Data Dari Tabel C1 Itu Data A B C D Nah Itu Buat Tiap Pemuan Karena Disini Ada O2 H2 Dan H2O Kita Cari Berapa Parameter A B C Dan D Buat O2 H2 Dan H2O Sudah Dapat Terus Kita Perlu Nyari V Ini Koefisien Direaksinya Jadi Untuk Yang Direaktan Itu Dikasih Tanda Minus Karena Dia Bereaksi Atau Berkurang Sedangkan Produk Ini Dikasih Tanda Plus Karena Dia Bertambah Jadi Buat O2 Ini V Minus 0,5 Karena Koefisien Setengah Dan Dia Sebagai Reaktan Untuk H2 Dia Koefisien Minus Satu Karena Dia Koefisien Satu Dan Sebagai Reaktan Terus Buat H2O V Karena Dia Koefisien Satu Dan Sebagai Produk Nah Terus Kita Perlu Cari Delta HF Pada 298 Elvin Atau Padat Suhu Reference Dan Delta GF Nah Itu Dari Tabel C4 Didapatkan Delta HF H2O Min 241 818 Joule Per Mol Dan Delta GF Itu 228 572 Joule Per Mol Terus Kita Perlu Nyari Delta H0 Delta H0 Itu Sama Dengan Delta HF Pada 298 Itu Min 241 818 Joule Per Mol Dan Delta G Nya Juga Min 228 572 Joule Per Mol Nah Buat Kerja Listrik Panas Dan Energi Itu Kita Perlu Nyari Delta H Dan Delta G Dari Reaksi Ini Kita Perlu Nyari Delta H0 Sama Delta G0 Terus Selain Itu Kita Perlu Nyari Delta A Delta B Delta C Dan Delta D Buat Delta A Itu Sigma Vi Kali Ai Jadi V1 Kali A1 Tambah V2 Kali A2 Tambah V3 Kali A3 Jadi V1 Kali A1 V2 Kali A2 V3 Kali A3 Nah Itu Didapatkan Delta A nya Minus 1,5985 Delta B nya Juga Sama V1 Kali B1 Tambah V2 Kali B2 Tambah V3 Kali B3 Hasilnya 0,7775 Kali 10 Kali 3 Untuk Delta C nya Karena Disini Dia C nya 0 Jadi Delta C nya Juga 0 Terus Buat Delta D Juga Sama V1 Kali D1 Tambah V2 Kali D2 Tambah V3 Kali D3 Hasilnya 17650 Nah Udah Dapat Buat Delta A B C D nya Selanjutnya Kita Cari Tau Tau Ini T per T0 T Ini Suhu Buat Reaksinya Yaitu 313,15 Kelvin T0 Ini Suhu Referensi Yaitu 298,15 Kelvin Jadi Kita Dapat Taunya 1,05 Nah Buat Nyari Nah Buat Nyari Delta H sama Delta G Delta H ini Di Persamaan 4.18 Persamanya Kayak Gini Jadi Yang Perlu Kita Cari Delta H0 Tadi Udah Ada Di Tabel Di Awal R nya Ini Udah Tau Kita Perlu Nyari Integral Delta Cp Per R DT Terus Buat Delta G Delta G0 Udah Ada Delta H0 Udah Ada R Udah Ada T0 Udah Ada T Udah Ada Kita Perlu Nyari Delta Integral Delta Cp Per R DT Dan Integral Delta Cp Per R DT Per T Jadi Kita Perlu Nyari Dua Ini Nah Yang pertama Kita Bakal Cari Integral Delta Cp Per R DT Per T Dari Persamaan 5.15 Nah Untuk Persamaannya Yaitu Delta A Lentau Plus Delta B T0 Plus Delta C T0 Kuadrat Plus Delta D Per T0 Kuadrat Dikali Tau Plus 1 Per 2 Dikali Tau Minus 1 Nah Ini Deltanya Udah diketahui Tau Nya Udah diketahui Delta P Udah diketahui T0 Nya Udah diketahui Delta C Delta D Nah Ini Udah diketahui Semua Kita Bisa Hitung Integralnya Itu Sama Dengan Min 0,0576 Nah Buat Ini Kalau Aku boleh Saran Mungkin Teman-teman Dari Sebelum UAS Itu Boleh Bisa Bikin Excel-nya Buat Rumus Rumus Kayak Gini Soalnya Biasanya Kayak Sering Keluar Gitu Jadi Nanti Pas Kalian UAS Itu Tinggal Ngeganti Yang Ini A Yang A B C D Sama V Nah Nanti Dapat Hasilnya Min 0,0576 Terus Udah Dapat Yang Delta E Integral Delta CP Per RT T T Selanjutnya Kita Cari Integral Delta CP Per RT T Dari Persamaan 4.19 Yaitu Delta A T 0 Kali Tau Min 1 Plus Delta B Per 2 T Tau Kuadrat Tau Kuadrat Min 1 Plus Delta C Per 3 T T T 3 Kali Tau 3 Min 1 Plus Delta T Per T Tau Min 1 Per Tau Nah Ini Sudah Dapat Dapat Kita Dapat Integral Delta CP Per R DT Sama Dengan Minus 17,5887 Nah Masuk ini buat nyari Delta H sama Delta G Delta H tadi Dari persamaan 4.18 Delta H 0 nya Udah ada R nya udah ada Integral nya udah ada Kita bisa dapet Delta H nya Min Min 241.964,232 Joule Per Moll Kemudian buat Delta G nya Juga kita bisa dapet Minus 240.067,899 Joule Per Moll Nah Buat nyari Kerja listrik Panas sama energi Jadi Buat kerja listrik Ini sama dengan Delta G Atau Energy Gips nya Yaitu Minus Minus 240.067,899 Joule Per Moll Buat panasnya Itu Delta H Minus Delta G Yaitu Minus 1896,33 Joule Per Moll Terus buat Energi nya Ini Dalam untuk Volt Jadi kita Pakai Konstanta V Yaitu Min Delta G Per 2 F Jadi Delta G nya Udah terbau Buat Konstanta F nya Itu 96.485 Joule Per Volt Jadi kita Bisa dapat E-nya itu 1,244 Volt Per Moll Mungkin Sampai Sini dulu Ada yang Ditanyakan Oh ya Buat yang Rumus ini Aku Udah ada Excel nya Mungkin Tiba-tiba Aku kasih Alpi Buat Disampai Gimana Apa Ada yang Mau Tanya Dari Teman-teman Dari nomor 2 ini Ada yang Mau Ditanyakan Bisa Langsung Resend Saja Oh Udah jelas Semua Teman-teman Kayaknya Gak ada Yang Resend Kayaknya Udah jelas Bisa Dilanjut Nomor Selanjutnya Dilanjut Yang Nomor Tengah 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 Ijin Bertanya Untuk Nomor Satu Apa Bisa Untuk Flash Calculation Menggunakan Persamaan 10.15 Z1 Sama Dengan X ZI Sama Dengan XI Satu Men V Ditambah YI V Kemudian Untuk Kasus Nomor Satu Ditanya Dupay Dan Bable P Bagaimana Jika Kasusnya Seperti Problem Nomor 12.22 Yang Dicari Bable T Dan D Penyelesaian Bagaimana Kemudian Untuk P Benar Buka Buku Ya Mbak Tari A A A Terima kasih. Oke, buat yang pertanyaan pertama, kalau bisa untuk flash calculation menggunakan persamaan yang 10.15 itu bisa aja. Sebenarnya terserah sih mau pakai yang persamaan mana aja, asalkan itu tuh sesuai dengan yang diketahui di soal gitu. Jadi kalau misalkan dari yang persamaan 10.15, misalkan yang ditanya ZI, terus udah ada XI, YI, sama V-nya boleh, atau misalkan yang ditanya V, tapi udah diketahui data ZI sama XI, sama YI juga boleh aja gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan aja. Terus buat yang problem nomor 12.22, daripada nasi misalkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, buat yang 12.22, ini kan yang diketahui itu P sama fraksinya ya. Buat yang babel T, berarti XI-nya sama yang di-detail itu yang diketahui YI-nya. Jadi itu tuh buat penelesaiannya, sebenarnya ini ada, kalau salah tuh di bab 10 yang awal-awal. jadi itu kayak seingatku tuh, dia kayak dibikin trial gitu P-nya. Cuman bentar buat detailnya. atau nanti itu aja, habis ini kita kasih catetan yang buat urutannya itu ya. Soalnya yang buat yang dicari yang P-nya itu agak panjang gitu caranya, dan perlu trial-trial. terus buat yang P-calculation, apakah harus sama dengan P-data? itu wasnya buat, wasnya kalau soalnya udah diketahui P-data atau gimana? Sari, mau cross-check dulu. Bagaimana Mas Ahmad Habib? Ya diketahui P-data-nya serius. Oh, jadi buat P-calculation, apakah harus sama dengan P-data? Sebenarnya, kalau dalam real life itu nggak sama sih kebanyakan. soalnya P-calculation itu kan berdasarkan teori ya, dan kayak kondisi ideal gitu. Tapi kalau yang P-data itu biasanya berdasarkan eksperimen, dan itu kayak banyak galatnya gitu. Jadi nggak harus sama sih sebenarnya. Cuman kalau emang dia diketahui sebagai data yang digunakan buat kita ngitung di soal, itu boleh dipakai aja. Gimana? Buat yang itu ya, buat yang cari bubble tea sama juti, nanti aku kasih habis OT ya. Mbak, gimana nih Mas Ahmad Habib? Apakah ada yang mau ditanya kata lagi? Oke, nomor 1, keakuratnya lebih akurat yang mana? Oke, sebenarnya kalau dari nomor 1, yang 10.15, itu kayaknya lebih akurat pakai yang 10 titik. Sebenarnya sama aja sih. Harusnya tuh dari keduanya tuh sama. Cuman biasanya kalau pakai Excel, itu emang kayak beda-beda gitu. Jadi, asalkan kita nulis rumusnya, itu menurutku dan menurut pengalamanku, itu biasanya udah dibenerin sama dosenya sih. Jadi, tergantung yang diketahui aja. Buat akurat yang mana, sebenarnya doa-doanya akurat. Cuman emang karena dia biasanya nyari V kan. Nah, V itu harus di-trial gitu, atau di-iterasi. Nah, itu tuh emang kebanyakan, dia kan berdasarkan perhitungan numerik gitu. Bukan yang perhitungan secara yang langsung gitu. Jadi, dia berdasarkan pendekatan, makanya dia beda gitu hasilnya. Bisa beda. Cuman, kalau akan kita nulis bersamaannya sebelumnya, sebelum ngitung, itu pasti dibenerin sama dosenya. Gimana? Apakah udah yang menjawab atau belum? Oke, oke. Amat happy. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi, bisa raisen atau kalau ada kendaraan bisa chat di chat box. Oke, karena masih belum ada yang raisen, mungkin bisa dilanjutkan untuk nomor tiga. Nomor tiga. Oke, ini buat nomor tiga. Suatu gas alam akan dibisahkan antara fleksi berat dan fleksi ringan dengan proses peninginan sebagian melalui partial condition dan dilanjutkan pemisahan fase dengan separator. So, dengan skema proses pada software hasil berikut. Nah, ini diketahui itu di feed gas, temperatur sama pressurnya, terus ada flow rate-nya dari C1, C2, C3, C4, terus diketahui temperatur dan pressure di to face flow sama di separator. Jadi, kalau bisa digembar di bagannya tuh kayak gini. Di feed gas yang masuk, dia masuk ke partial condenser, terus masuk ke to face flow, terus masuk ke separator buat dipisah vapor sama liquid-nya. Jadi, buat ini kita pakai basis hour, jadi kan ini flow rate-nya L bemol per hour. Jadi, kita pakai basis hour. Terus, nah, dari sini yang ditanyakan itu tentukan flow rate liquid dan vapor keluaran separator berserta komposisinya. Jadi, yang ditanyakan itu flow rate di vapor ini di sini sama di sini, di liquid-nya. Terus yang B jelaskan secara kualitatif pengaruh terhadap komposisi C1 pada vapor, jika Ki-C kurang dari 14.406 BTU per hour. Terus, buat yang C, ditanyakan jika tekanan gas itu kurang dari 255 PSI-A, sementara Ki-C-nya tetap, bagaimana pengaruh terhadap komposisi C1 pada aliran vapor. Jadi, buat yang B sama yang C ini lebih ke kualitatif, nggak ada kuantitatifnya gitu. Terus, yang D, hitung perbandingan mol N-butan atau C4 di aliran liquid dengan N-butan pada feed gas. Jadi, buat mol di feed ini, C4 sama di gas di sininya. buat soal ini, sebenarnya kayak lebih ke logika gitu sih. Soalnya, dia yang diketahui itu cuma ada flow rate, sama ada pressure, sama temperaturnya aja. Tapi di sini kita nggak tahu dia itu C1 ini apa, C2 ini apa, C3 ini apa. Jadi, mungkin ini lebih mirip-mirip ATK ya. Terus, buat yang dicari itu, jadi karena PISAT itu kan tergantung pada P kondisi operasi tersebut ya. Jadi, kalau misalkan pressure sama tekanan, sama suhunya beda, itu PISATnya juga bakal beda. Nah, karena di sini itu nggak diketahui PISATnya, di sini aku pakai solver. Jadi, kan yang diketahui buat yang di feed ini, dia kan gas ya. Berarti, dia komposisinya itu cuman ada Y aja, atau cuman ada komposisi dalam bentuk fiber aja. Berarti, dalam bentuk liquidnya itu 0. Jadi, ZI, ZI-nya itu sama dengan Yi. Jadi, udah dapat molnya diketahui 5, 1, 2, 2, terus Yi-nya berarti tinggal dibikin fraksinya, mol komposisi 1 dibagi mol total, dan seterusnya kayak gini. Terus, buat P-nya kan udah diketahui 255 PSDA, suhunya juga udah diketahui. Nah, ini aku pakai trial di PISATnya. Misal, kita pakai trialnya 300. Terus, ini P-nya udah diketahui dari soal ya. Terus, kita ngitung nih, dari PISAT yang ini, P-nya itu berapa sih? Dari persamaan yang 10.3. Nah, ini 1 dibagi, Y1 per P1 SAT, ditambah Y2 per P2 SAT, ditambah Y3 per P3 SAT, ditambah Y4 per P4 SAT. Nah, itu dapat segini. Dari data yang ada di sini, udah didapat P-nya segini, terus errornya ini, P yang diketahui di soal, dikurangi P, hitungan kita yang trial. Dari dapat, terus kita bikin solvernya. Solvernya itu. Errornya, dijadiin set objektif, terus dijadiin value of 0, errornya harus 0, biar P-nya ini sama, terus yang diubah itu, PISAT-nya. Ini langsung di-drag aja. Nah, ini kita dapat PISAT-nya segini, buat di aliran yang fit, dimasuknya. Terus, karena ini kan yang ditanyakan itu di, di sini ya, di antara vapor sama liquid. Jadi, sebenarnya buat yang di partial condenser, itu ada hitungan yang lebih spesifik gitu, cuman karena masih di Thermo 2, dan yang diketahui pun cuman sedikit. Ini sebenarnya bisa kita langsung skip, maksudnya kita langsung hitung di sebagian sini aja, soalnya di partial condenser ini kan, yang berubah itu cuman fasenya. Jadi, flow rate-nya itu tetap sama, karena dia nggak ada perpindahan masa, cuman ada perpindahan fase. Dari yang awalnya gas, dikondensasikan, jadi beberapa itu liquid, untuk liquid. Terus baru masuk ke separator. Nah, jadi di sini, masuk ke aliran separator. Nah, ini, karena di partial condenser, hanya ada perubahan fase, tapi tidak ada perkenaan masa, maka flow rate pada feed, yang awal tadi, yang di sini, itu sama kayak flow rate di separator. Jadi, maulnya ini sama. Kemudian, YI feed, atau komposisi di feed, itu sama dengan ZI separator. Kenapa kok di sini YI, kenapa di sini ZI? Karena di feed itu, dia bentuknya gas. Berarti dia vapor, makanya fraksinya tuh YI. Tapi, kalau di separator, itu dia udah terkondensasikan beberapa, jadi dia tuh bentuknya campuran. Ada yang vapor, ada yang liquid. Makanya dia di sini pakainya ZI. Nah, buat ZI-nya ini sama kayak di YI ini. Terus, karena T dan P-nya berubah, dari yang 222, 55 PSGA ke 240 PSGA, terus T-nya juga berubah, maka P-isatnya juga berubah. Nah, buat ini, yang kita ketahui kan, cuma ada ini ya, yang kita ketahui, sama P dan T. Karena kita nggak tahu, P-isatnya tuh berapa, terus komposisi vapornya berapa, komposisi liquidnya berapa. Nah, ini kalau dari aku, yang pertama itu, intinya kita di sini nyari, P-isat di separator, terus komposisi V sama L-nya di sini itu berapa. Jadi, nanti kita bakal pakai trial-trial gitu, pakai Excel. Terus, buat pengerjaannya, yang pertama, ya mengisi data yang sudah ada, yaitu ZI, terus, mol-nya udah ada. Nah, terus di sini kita, kasih nilai trial buat P-isat. Misalnya, aku kopas dari sini. Terus, misalkan, sama dikasih trial juga, V sama L-nya. Misalkan, kita nyoba 0,5 sama 0,5. Terus, habis itu kita cari, KI. KI ini, dari, persamaan 10.11, yaitu P-isat per P. jadi P-isat-nya tadi yang kita kasih trial, terus, P-nya itu, ini, 240. Sudah, terus kita cari YI. YI ini dari persamaan 10.11, yaitu YI sama dengan ZI, KI per 1 plus V, KI, min 1. Buat, ZI-nya udah ada, diketahui, KI-nya juga udah dihitung, terus V-nya tadi kita trial, dapet YI, terus, XI-nya juga dicari dari persamaan 10.10, yaitu YI per KI. Jadi, kita dapet, YI dibagi KI, dapet XI-nya. Nah, terus, setelah itu, kita perlu nyari P-bubble dan P-do, dari data separator. Jadi, maksudnya itu, kalau kita asumsikan dia di kondisi bubble point, kita nyari P-bubblenya, kayak yang tadi di nomor 1, itu, kalau dia pada saat bubble point, berarti dia ZI sama dengan XI. Jadi, di sini kita bisa asumsikan ZI sama dengan XI, kayak gini, terus kita bisa nyari XI, P-isad. Buat nyari P-bubble, karena P-bubble ini, ini, P-bubble itu, rumusnya sigma XI, P-isad. Nah, udah kita, udah dapet nih, XI kali P-isad. P-isad-nya ini, dari P-isad yang kita, tadi. Udah dapet, kita dapet P-bubble-nya itu, total dari, XI P-isad ini, dapet 256, 0,65 PSI-A. Terus, kita nyari, saat, Dupay. Jadi, kalau saat, Dupay ini, berarti, ZI sama dengan YI, atau, komposisi, campuran itu, sama kayak, komposisi, V-per-nya. Jadi, ZI sama dengan YI, terus kita dapet YI per P-isad-nya, karena, rumus dari P-du itu, sigma YI per P-isad, jadi, kita dapet, P-dunya segini. nah, udah dapet nih, beberapa, buat trial-trial-nya, terus, buat apa ya, buat, penentu apakah trial kita benar atau enggak, kita cari, P dari data, P dari data yang ini. Jadi kan, P, tadi kan kita udah dapet, P yang diketahui dari soal. Nah, kita perlu nyari, P yang kita trial. Jadi, P yang kita trial itu, dari, rumusnya, P sama dengan L dikali P-bubble, plus P dikali P-du. Jadi, klik, fraksi L yang kita asumsikan tadi, dikali dengan P-bubble yang dihitung di sini tadi, ditambah fraksi V-bubble yang dikali P-du yang dihitung, yaitu dapet P-nya segini. Nah, error-nya ini, berarti P-hitungan kita ini dikurangi P yang disoal, yang seharusnya. Seharus, selain itu, kan di sini kita tuh, mau melakukan trial beberapa variable, yaitu P-isat sama P dan L. Nah, di sini kita perlu nyari juga, buat, nyari P-bubble dan P-du dari datang separator. Jadi, ini kan tadi, ketika dia tuh saat bubble point, dan ketika saat du point. Nah, kita perlu nyari P-bubble dan P-du point, ketika dia di aliran separator. Jadi, udah di posisi campuran. Nah, ini sama, rumusnya, kita nyari X-Y-P-isat segini, terus ini juga Y-Y-P-isat-nya segini, terus udah, kita total, dapet P-bubble-nya itu, 247,6478, terus P-du-nya juga udah dapet, 1 per sigma Y-P-isat, yaitu 247,90. Nah, terus, di sini kan ada error-nya. Di sini kita pakai solver lagi. Ini mungkin agak ribet ya. Jadi, ini udah aku tulis di sini. Mungkin nanti bisa dibaca lagi pas Excel-nya di-share. Nah, buat set objektifnya itu, yang di, jadiin 0, error-nya, jadiin 0, terus, yang di, variable yang diubah, atau variable yang di-trial tadi, dari P-isat, sampai ke V, dan L. Terus, ini kita ngasih beberapa syarat biar sesuai dengan ketentuan. Yang pertama itu, V, fraksi V per, itu kan pasti harus kurang dari, atau sama dengan 1. Terus, dia juga harus lebih dari, atau sama dengan 0. Terus, buat liku juga sama, dia harus kurang dari sama dengan 1. Dan dia juga harus lebih dari, sama dengan 0. Terus, ini udah, nah, terus kita lihat di sini. Di sini, total YI, total YI ini harusnya 1 kan, fraksi. Jadi di sini harus sama dengan 1. Terus, total XI, juga harus sama dengan 1. Terus, habis itu, oh ya, P-bubble, yang kita hitung, dari saat bubble point, dan P-bubble saat two point, itu harus sama. Jadi ini sama dengan, ini. Ini. udah kayak gini, kita tinggal source. Nah, udah didapet. Jadi, buat P-nya, udah sama, 240 BSI IA, terus, paper-nya berarti dia ada, 0,5527, sama buat liquid-nya 0,4473. Ini udah sesuai totalnya 1, YI-nya totalnya 1, XI-nya juga totalnya 1. Terus, udah, dari sini kita bisa dapet, YI sama XI-nya. Jadi komposisi diseparator, buat fraksi vapor itu segini, dan buat fraksi liquid itu segini. Mungkin sampai sini dulu, ada yang ditanyakan. sebenarnya agak ribet deh. Dan sebenarnya ini kayak, lumayan cara yang agak coba-cobanya. Mungkin kok teman-teman ada, yang mau sharing, soal ini juga, ada yang udah teranggirjain, boleh banget. Gimana, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, sampai sini. Oke, jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan. selanjutnya belum, mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu. Oke, siap. Lanjut, kita udah dapat komposisi vapor liquid-nya di separator sama komposisi di fase vapor dan fase liquid. Selanjutnya, kita bakal masuk ke, pas udah separator, keluaran separator aja kan, bentuknya, vapor sama liquid. Nah, buat separator ini, jadi ini V sama L-nya ini, menyesuaikan sama yang di atas ini tadi. kita udah dapat aliran separator. Nah, buat flow rate-nya ini, tetap karena tadi, dia nggak ada perpindahan masa, cuma ada perubahan fase. Jadi, yang berubah cuma di YI sama XI-nya aja. Terus kita penyari vapor sama liquidnya. Nah buat di sini diasumsikan setelah proses separasi ini 100% vapor dan liquid itu terpisahkan. Jadi yang di aliran vapor itu benar-benar 100% vapor, nggak ada liquidnya. Terus di liquid, aliran liquid ini diasumsikan 100% liquid aja, nggak ada vapornya sama sekali. Jadi bisa diasumsikan fraksi V di aliran vapor ini sama dengan 1, dan L-nya 0, dan di aliran liquid itu V-nya 0, liquidnya 1. Nah ini buat fraksinya tadi dari yang udah kita hitung di atas, terus molnya ini karena tidak ada perubahan, jadi sama kayak di fit, Z-I-nya juga sama kayak di fit, cuman buat YI sama XI-nya tadi udah kita dapat dari sini, terus buat molnya ini kita dikali dari fraksi YI dikali fraksi vapor. Oh ya, sorry. Buat fraksi vapor ini, kan kita udah tahu fraksinya, tapi kita belum tahu fluoridnya berapa. Nah itu bisa dicari dari fraksi dikali total mol di fit-nya tadi 10. Jadi juga buat yang liquid, fraksi liquid dikali total molnya, yaitu 10. Nah udah dapet fluorid buat di vapor sama di liquid. Kita cari buat komposisi masing-masing komponennya, buat molnya, karena udah ketahui fraksinya, molnya kita bisa dapet 0,5 dikali vapor buat Y. eh, sorry, sorry. Buat mol vapor komponen 1, itu kita carinya dari YI dikali Y1 dikali flow rate vapor, yaitu 5,52 lb mol. Jadi juga buat yang komponen 2, Y2 dikali mol vapor, dan seterusnya. Kita dapet totalnya sama kayak yang di sini. Terus buat XI, tadi fraksinya udah ada di atas, terus buat molnya, itu kita cari X1 dikali flow rate liquid total, sama juga buat yang bawahnya, berarti X2 dikali flow rate liquid total. Udah dapet totalnya sama kayak yang di sini. Nah, udah dapet kayak gini. Terus karena asumsi kita tadi, buat di aliran vapor itu 100% vapor, jadi nggak ada liquidnya sama sekali, makanya fraksinya tuh cuma YI. Jadi di sini cuma vapor aja. Begitu juga buat di liquid, karena kita asumsi kan 100% liquid, makanya di sini komposisinya XI aja. Nah, buat ini, berarti kan langsung aja. YI di vapor sama dengan YI di separator. Terus molnya juga sama. Nah, buat perjawaban soalnya, jadi, untuk soal yang pertama, flow rate liquid dan vapor keluar dari separator dan komposisinya. Jadi, flow rate liquid, dia itu 4,4730 L bemol dari sini tadi, yang liquid. Nah, ini L bemol dengan komposisinya tuh 5% C1, 1% C2, 2% C3, dan 2% C4. Terus buat flow rate vapor, itu dia flow rate-nya 5,5270 L bemol, dengan komposisinya 5% C1, 1% C2, 2% C3, dan 2% C4. Terus buat yang B, jelaskan secara kualitatif pengaruh terhadap komposisi C1, jika pada vapor, jika key C-nya tuh kurang dari 14.406 Bt per hour. Jadi, kalau panasnya itu kurang dari yang ada di proses yang kita hitung tadi. Nah, kalau panasnya itu berkurang, maka panas yang dilepas itu lebih sedikit. Nah, kalau yang dilepas itu lebih sedikit, otomatis perubahan fase di partial condenser, itu jadi lebih sedikit juga. Makanya fase vapor menjadi liquid di partial condenser itu lebih sedikit. Jadinya flow rate vapor lebih besar, karena tadi yang terkondensasi itu lebih sedikit. Nah, kalau flow rate vapor-nya lebih besar, otomatis komposisi di C1-nya, di aliran vapor juga lebih besar. Terus buat yang C, feed gas di atas adalah komposisi saturation vapor. Nah, kalau tekanan feed gas itu kurang dari 255 PSI-A, sementara key C-nya itu tetap, bagaimana pengaruh komposisi C1 pada aliran vapor. Jadi, kalau tekanan feed gas itu kurang dari 255 PSI-A, maka flow rate vapor itu lebih kecil. Kenapa kok lebih kecil? Kalau kita lihat di sini ya. Dari yang awal. Di sini itu ketika tekanannya dia 255, dia berarti komposisi vapor-nya di sini kan full 100% vapor. Sementara setelah partial condenser, dia itu tekanannya dari 240 PSI-A, menurunkan dari yang pertama. Nah, di sini kita lihat vapor-nya juga menurun, komposisi vapor-nya juga menurun. Jadi, bisa dilihat bahwa semakin menurun tekanan, itu juga otomatis flow rate vapor-nya juga semakin turun. Jadi, flow rate CI pada aliran vapor juga lebih sedikit, karena flow rate vapor-nya semakin turun. Terus buat yang D, perbedaan mol N-butan atau C4 di aliran liquid dengan N-butan pada feed gas. Jadi, kalau yang di aliran liquid, komposisinya N-butan. ini, 0,8944. Sedangkan di feed gas yang awal tadi, itu ada 2 LB mol. Jadi, perbedaannya adalah 1,105 LB mol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan ada yang terasa, kayaknya pakai cara yang ini bisa, mbak, atau kayaknya caranya lebih gampang yang pakai ini, boleh cari-cari juga kok. soalnya, ini kayaknya lebih, apa ya? Coba-coba gitu, buat yang soal ini. Gimana? Jadi, teman-teman ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau menanggapi? Jadi, semua nomor 3 ini apa yang ditanyakan lagi? Bisa langsung layasin aja ya, teman-teman. Oke, kayaknya masih belum ada nih, mbak. Mungkin bisa lagi. Oke. Terima kasih. Buat yang nomor empat itu diketahui persamaan ekses kips energy untuk campuran binar pada T dan P diberikan dengan persamaan berikut GE per RT sama dengan min 2,6 X1 min 1,8 X2 dikali X1 kali X2. Nah, berdasarkan bersamaan tersebut, tentukan len gama 1 dan len gama 2. Jadi, untuk ini persamaan dari soal, terus di mana kita tahu bahwa X1 atau fraksi komponen 1, kalau dia binar berarti kan komponennya itu cuma ada 2 dalam satu campuran. Jadi, kalau X1, dia berarti mol dari komponen 1 per mol total. Nah, karena di sini binar, berarti mol totalnya itu N1 plus N2. Jadi, kita bisa dapat X1-nya itu N1 per N1 plus N2. Begitu juga buat X2, jadi ini N2 atau mol komponen 2 per mol total. Nah, bisa juga kita tulis N atau mol total sama dengan N1 plus N2. Nah, dari persamaan ini, kita kali N di kedua ruas. Jadi, di sini dikali N, di sini juga dikali N. Kenapa kayak gitu, mbak? Soalnya, kalau kita lihat di persamaan 11.92, itu buat nyari len gama I, itu adanya diferensial dari NKE per RT. Makanya kita ubah persamaan ini bagaimana biar bentuknya itu jadi NKE per RT. Nah, ini setelah kita kali N di kedua ruas, kayak gini. Terus, selanjutnya kita ubah X1, X2 yang di sini itu jadi bentuk N1 dan N2. Jadi, min 2,6 X1, X1 di sini diubah jadi N1 per N1 plus N2. Terus buat X2 diubah jadi N2 per N1 plus N2. Itu juga buat di sini dan di sini. Jadi, persamanya N kali min 2,6 N1 per N1 plus N2 min 1,8 N2 per N1 plus N2 dikali N1 per N1 plus N2 dan dikali N2 per N1 plus N2. Nah, ini kita bisa ubah jadi min 2,6 N1 min 1,8 N2 per N1 plus N2. Terus, ini dikali jadi N1 N2 per N1 plus N2 kuadrat. Karena ini dikali. Nah, udah kayak gitu. Terus, di sini kita tahu bahwa N1 plus N2 itu sama dengan N. Jadi, di sini kita ubah N1 plus N2 di sini jadi N. Biar bisa dicoret sama N yang di sini. Nah, setelah kita coret N yang di sini sama N di sini, tinggal min 2,6 N1 minus 1,8 N2 dikali N1 N2 per N1 plus N2 kuadrat. Nah, ini dari aku ya, itu kan nanti bakal diturunin biar gampang itu kita keluarin yang pertama nih, N1 di sini kita keluarin jadi kayak gini. Jadi, N1-nya di sini, terus yang lainnya itu kita jariin satu ruas gitu. Satu suku. Jadi, ini dikali N2. Min 2 N1 N2 minus 1,8 N2 kuadrat. Bawahnya N1 plus N2 kuadrat. Sama dengan kalau yang ini, kita keluarin yang di N2. Jadi, N2 di sini dikeluarin jadi di sini, terus yang ini dikali sama N1. Jadinya, min 2,6 N1 kuadrat minus 1,8 N1 N2 per N1 plus N2 kuadrat. Nah, ini sebenarnya tergantung aja sih, lebih nyamannya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih nyaman, ya enggak. Terus, dari persamaan 11.92, lengama I sama dengan diferensial NGE per RT terhadap NI. Jadi, kalau kita cari lengama I, berarti dia diferensial NGE per RT terhadap N1. Nah, NGE per RT-nya kita masukin yang di sini. Yang N1-nya dikeluarin. Kenapa? Karena dia diturunnya terhadap N1, kan? Jadi, biar lebih gampang gitu. Terus, ini kita turunin kayak prinsip diferensial yang dari SMA, ya. Itu karena di sini kan berarti ada dua suku, N1 sama suku yang di sini. Berarti dia bisa dijadikan UV. Jadi, U-nya ini N1, dan V-nya itu ini. Min 2,6 N1 N2 minus 1,8 N2 kuadrat per N1 plus N2 kuadrat. Itu V-nya. Kalau diturunin, jadinya kan U aksen V. Jadi, U-nya diturunin dikali V. U-nya diturunin, berarti N1-nya diturunin. N1 diturunkan terhadap N1. Berarti tinggal satukan. Jadi, ini satu. Terus, V. V ini suku yang kedua ini, tapi nggak diturunin. Udah langsung ditaruh aja. Jadi, ini tinggal dikopas ke sini. Nah, ini buat U aksen dikali V. Terus, ditambah UV aksen. U ini kan tadi N1. Karena dia nggak diturunin, ya udah ditulis N1. Terus, V aksen. V aksen itu berarti ini. Nah, ini diturunin. Berarti, karena di sini dia bentuknya pembagian, berarti dia pakai penurunannya itu pakai yang ini. Pakai prinsip yang ini. Jadi, U per V. U-nya itu min 2,6N1N2, min 1,8N2 kuadrat. V-nya N1 plus N2 kuadrat. Kalau turunan dari ini, berarti U aksen kali V. U aksen. U aksen kan berarti turunan dari yang atas ini. Min 2,6N1N2 minus 1,8N2 kuadrat. Diturunkan terhadap N1. Berarti ini turun jadi min 2,6N2. Sedangkan yang ini, karena dia nggak mengandung N1, jadi minus 0. Jadinya U aksennya sama dengan min 2,6N2. Terus, setelah dapet U aksen, kita cari yang V. V ini yang bawah kan. N1 plus N2 kuadrat. Karena dia nggak diturunin, berarti langsung ditaruh di sini. N1 plus N2 kuadrat. Nah, ini buat suku yang U aksen V. Terus, oh iya, ini salah harusnya minus ya. Nah, ini minus U V aksen. U-nya tadi yang atas ini, karena dia nggak diturunin, langsung ditulis. Min 2,6N1N2 minus 1,8N2 kuadrat. Dikali V aksen. V-nya yang bawah kan. N1 plus N2 kuadrat diturunin, jadinya 2 kali N1 plus N2. Udah dapet nih. U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. V-nya kan N1 plus N2 kuadrat. Di kuadrat jadi N1 plus N2 pangkat 4. Mungkin sampai ke sini dulu ada yang ditanyakan. Oke, teman-teman, dari penjelasan Mbak Zarina ada yang mau ditanyakan. Oke, lanjut ya. Nah, karena kita udah dapet turunannya, kita tinggal ngubah bentuk persamaannya aja. Jadi ini min 2,6N1N2 dibagi N1 plus N2 kuadrat. Ini jadikan satu suku, terus dikurangin 1,8N2 kuadrat per N1 plus N2 kuadrat. Terus di sini, N1 plus N2-nya aku keluarin satu ke sini. Jadi N1 per N1 plus N2. Sedangkan yang di dalam kurung ini tinggal N1 plus N2 pangkat 3. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena buat ini nanti kan kita bakal ubah lagi ke bentuk X1, X2 kan? Nah, di X1, X2 ini gimana caranya kita bisa ngubah dia bentuknya jadi N1 per N1 plus N2 dan jadi N2 per N1 plus N2. Kayaknya ini diambil di sini. Lanjut, jadinya karena di sini udah dikeluarin satu tadi, tinggal tiga. Di sini tiga. Terus ini karena dikurangkan, jadi bisa kita pisah kayak gini. Min 2,6N2 dikali N1 plus N2 kuadrat per N1 plus N2 pangkat 3. Jujuknya ini minus min 2,6N1N2 minus 1,8N2 kuadrat dikali 2N1 plus N2 per N1 plus N2 pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa lihat ada yang bisa dicoret. Kayak ini. N1 plus N2 kuadrat dicoret sama yang bawahnya. Jadi, dia tinggal N1 plus N2. Sama yang atasnya tinggal min 2,6N2 per N1 plus N2. Jadi kayak gini. Terus yang ini juga, N1 plus N2 di sini bisa dicoret sama yang bawahnya. Jadi, min 2,6N1N2 minus 1,8N2 kuadrat dikali 2 per N1 plus N2 kuadrat. Nah, dari persamaan yang ini tadi turun jadi kayak gini. Selanjutnya, kita ubah yang di sini jadi dikali 2. Ini kan tadi belum dikali 2. Nah, ini dikali 2. Karena di sini minus minus, keluarkan jadi minus. Minus ketemu minus jadi plus. Nah, yang di sini 2 kali 2,6, 5,2. 1,8 kali 2, 3,6. Nah, setelah itu, di sini kita pisah lagi. Karena di sini ada yang masuk ke bungkaan di atasnya. Nah, itu kita pisah lagi. Jadi, 5,2N1N2 per N1 plus N2 kuadrat. Kita tambahkan 3,6N2 kuadrat per N1 plus N2 kuadrat. Nah, setelah dapat kayak gini, kita ubah ke bentuk X1 dan X2. Di mana N1 per N1 plus N2 itu sama dengan X1. Dan N2 per N1 plus N2 itu sama dengan X2. Nah, dari sini ada N1 per N1 plus N2. Berarti dia jadi X1. Terus ini ada N2 per N1 plus N2. Dia jadi X2. Kenapa kok bisa kayak gitu? Terus, soalnya di sini kan ada kuadrat. Jadi, ini N1 plus N2 dikali N1 plus N2. Jadi, ubah kayak gini. Terus, gitu-gi yang ini, N2 kuadrat per N1 plus N2 kuadrat jadinya X2 kuadrat. Terus, yang ini N1 plus N1 plus N2 jadinya X1. Terus, N2 per N1 plus N2 jadinya X2. N1 per N1 plus N2 jadinya X1. N2 per N1 plus N2 jadinya X2. Terus, N2 kuadrat per N1 plus N2 kuadrat jadinya X2 kuadrat. Nah, dari sini kita tinggal ubah-ubah aja. Ini dikali. Jadinya min 2,6 X1 X2 minus 1,8 X2 kuadrat min 2,6 X1 kuadrat plus 5,2 X1 kuadrat X2 ditambah 3,6 X1 X2 kuadrat. Kita dapat len gamma 1 sama dengan min 5,2 X1 X2 minus 1,8 X2 kuadrat plus 3,6 X1 X2 kuadrat plus 5,2 X1 kuadrat X2. Terus, X2-nya di sini kan ada X2 semua ya. Ini bisa kita keluarin. Jadinya X2 kali 1 min 5,2 X1 minus 1,8 X2 ditambah 3,6 X1 X2 tambah 5,2 X1 kuadrat. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita cari yang len gamma 2. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang len gamma 1, cuman di sini turunannya itu terhadap N2. Terus, ini aku pakai yang ini, yang N2-nya di luar, karena dia diturunkan terhadap N2, biar dia jadi mudah. Prinsiknya sama, jadi karena dia dimentuk dua suku, N2 sama yang di sini, jadi ini sebagai U dan ini sebagai V. Terus kita turunin U aksen V, jadi U aksennya ini jadi satu, N2 diturunkan terhadap N2 jadi satu, terus V-nya tinggal dikopas di sini, ditambah U, U-nya N2, lalu V aksen. V aksen berarti turunan dari sini. Nah, turunannya ini juga sama kayak ini, U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi, U aksen berarti yang di atas ini, yang U-nya, diturunin terhadap N2, karena di sini nggak ada N2-nya, berarti dia 0. Karena di sini ada N2, berarti diturunkan jadinya min 1,8 N1. Terus, U aksen V, ini N1 plus N2 kuadrat, dikurangi U, U-nya ini, tinggal dikopas di sini, sama V aksen. V aksennya itu N1 plus N2 kuadrat diturunin, jadinya 2 kali N1 plus N2. Terus dibagi V kuadrat, karena V-nya N1 plus N2 kuadrat, ini dipangkatin 2, jadinya N1 plus N2 pangkat 4. Nah, kalau udah, kita bisa dapet min 2,6 N1 kuadrat per N1 plus N2 kuadrat, minus 1,8 N1 N2 per N1 plus N2 kuadrat, ditambah N2 per N1 plus N2, dikali 1,8 N1 N1 plus N2 kuadrat per N1 plus N2 pangkat 3. Ini bisa kita corak juga, jadinya tinggal yang bawahnya ini, N1 plus N2, jadi, minus 1,8 N1 per N1 plus N2. Selanjutnya, ini juga bisa kata coret, N1 plus N2 dicoret sama ini, jadinya 2,6 N1 kuadrat plus 1,8 N1 N2 dikali 2 per N1 plus N2 kuadrat. Sama kayak yang tadi, kita pisah-pisah persukunya, jadinya kayak gini, minus 2,6 N1 kuadrat plus N1 plus N2 kuadrat, minus 1,8 N1 2 per N1 plus N2 kuadrat, plus N2 per N1 plus N2, minus 1,8 N1 plus N1 plus N2, tambah 3,6 N1 N2 per N1 plus N2 kuadrat, ditambah 5,2 N1 kuadrat plus N1 plus N2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa ubah ke bentuk X1 dan X2, di mana X1-nya N1 plus N1 plus N2, X2-nya N2 per N1 plus N2. Nah, ini, karena dia di sini N1 kuadrat, jadinya dia X1 kuadrat. Terus di sini N1 per N1 plus N2 jadinya X1, N2 per N1 plus N2 jadinya X2, terus ini N2 per N1 plus N2 jadinya X2, terus ini N1 per N1 plus N2 jadinya X1, N1 per N1 plus N2 jadinya X1, N2 per N1 plus N2 jadinya X2. Dan ini N1 kuadrat per 6 N1 plus N2 kuadrat jadinya X1 kuadrat. Nah ini kita kali jadinya min 2,6 X1 kuadrat min 1,8 X1 X2 min 1,8 X1 X2 plus 3,6 X1 X2 kuadrat plus 5,2 X1 kuadrat kali X2. Nah selanjutnya di sini karena ada yang sama kita jumlahkan min 1,8 X1 X2 sama min 1,8 X1 X2 jadinya min 3,6 X1 X2. Nah dari sini kita bisa lihat di sini ada variable X1 semuanya. Jadi kita bisa keluarin. Jadi hasilnya itu len gamma 1 sama dengan X1 kali min 2,6 X1 min 3,6 X2 plus 5,2 X1 X2 plus 3,6 X2 kuadrat. Oke mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau koreksi kalau ada yang salah. Oke ini ada yang izin silahkan Mutiara untuk bertanya. Iya selamat sore Mbak. Saya Mutiara izin bertanya. Untuk soalnya boleh lihat lagi nggak Mbak? Oh ya. Untuk ini Mbak, kan GE per RT-nya itu sama kayak persamaan 12.9B ya Mbak? Kalau dilihat dari persamaan 12.9B ini yang min 2,6 itu kan A21 terus yang min 1,8 itu A12. Nah kalau misal kenapa kok nggak langsung dimasukin ke persamaan 12.10A sama persamaan 12.10B aja buat nyari len gamma 1 sama len gamma 2-nya. Gitu. Suara saya jelas kan Mbak ya? Ya jelas. 12 berapa tadi? 12.9B. Oke. Oke. Jadi sebenarnya buat yang ini seperti yang tadi udah kita sebutin itu terserah teman-teman sih. Kalau misalkan teman-teman ada cara yang menurut teman-teman lebih gampang itu boleh aja. Bentar aku lihat ya. Buat GE per RT. Oke ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau pakai yang 12.9B itu sama aja kok. Nanti harusnya ya, harusnya hasilnya sih sama. Udah coba belum yang pakai yang 12.9B tadi? Kalau dimasukin ke persamaan 12.10A sama 12.10B belum nyoba sih Mbak. Tapi kayaknya beda deh. Soalnya kalau yang 12.10A kan itu persamaan Margules ya. Jadi len gamma 1-nya nanti X2 kuadrat kali A12 plus 2 kali A21 min A12 kali X1. Oh, soalnya dia, ya. Soalnya ini kan yang punya Q bentuknya itu masih X1, X2 ini kan. Nah, kalau yang di 12.10A itu kan dia yang X2-nya itu diubah jadi 1 min X1. Jadi yang ini sama yang ini itu nanti, oh ya, yang ini saya benar, salah. Yang, nah, yang ini nanti bakal diubah sama yang ini nanti bakal diubah jadi 1 min X1. Jadi yang nggak diubah itu cuma yang X2 kuadrat. Harusnya sih sama kalau diubah. Itu sebenarnya tinggal apa ya, ganti-ganti bentuk persamaan aja. Tapi boleh banget kalau mau pakai yang 12.9B tadi biar lebih gampang. Oh, iya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga ya, Mutiara. Terima kasih, Mutiara, buat pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, karena kayaknya udah nggak ada yang ngerasin lagi nih, Mbak. Mungkin bisa dilanjut. Lanjut ke yang nomor 5. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah nggak. Oke, buat yang nomor 5 ini, perkirakan fugasitas steam pada 340 derajat celcius dan 14.000 kilopascal dengan generalized correlation yang sesuai dan bandingkan hasilnya jika dihitung berdasarkan data pada steam table. Jadi di sini kita perlu cari fugasitas dari generalized correlation sama dari steam table, terus nanti dibandingin. Nah, yang diketahui ini ada suhunya 340 derajat celcius atau 613,15 Kelvin, terus tekanannya itu 14.000 kilopascal atau 140 bar, terus, nah, karena di sini ada steam, dia kita bisa cari dari tabel B1 untuk omega, TC, dan PC-nya. Terus untuk generalized correlation itu dari persamaan 11.63, untuk persamaannya kayak gini, berarti kita perlu cari Z0, PR, omega, sama Z1-nya. Nah, kalau omega-nya kan udah dapet dari tabel, terus berarti kita perlu cari PR dan TR-nya juga. Buat TR itu sama dengan T per TC, P-nya dari suhunya tadi 613,15 Kelvin, TC-nya dari tabel 647,1 Kelvin, terus buat PR-nya, P-nya, P-nya 140 bar, TC-nya 220,55 bar, dapetnya TR-nya 0,945, PR-nya 0,6348. Nah, udah dapet, selanjutnya kita perlu cari Z0 dan Z1. Kalau dari persamaan 360, Z0 itu 1 plus B0 PR per TR, Z1 itu B1 PR per TR. PR dan TR-nya ini udah kita cari, berarti kita perlu nyari B0 sama B1. Nah, buat B0 dan B1 itu bisa dari persamaan 3.61 dan 3.62, ini buat persamaannya kayak gini, kita masukin 0,083 minus 0,422 per 0,9475, pangkat 1,6, dapet B0-nya 0,377, B1-nya juga dimasukin, TR-nya udah ada, dapetnya min 0,077. Kemudian kita bisa cari Z0 sama Z1-nya. Untuk Z0, 1 plus B0 PR per TR. Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan, yang bisa kita masukin itu B0 sama TR-nya aja. Kenapa kok PR ini nggak dimasukin? Karena buat general correlation, itu dia ada integral dengan batasnya itu PR dan integral DPR. Jadi, untuk Z0 atau Z1 yang dia itu persamaannya ada yang mengandung PR, itu harusnya tetap ditulis PR aja, nggak usah dimasukin nilainya gitu. Soalnya nanti bakal diintegralin. Makanya di sini PR-nya nggak dimasukin nilainya, tetap ditulis PR, dapat persamaannya 1 min 0,979 PR. Buat Z1-nya dapat min 0,0813 PR. Nah, udah nih kita masukin ke general correlation, persamaan 11.63. Di sini Z0-nya kita udah dapat dimasukin, terus buat Z1-nya juga udah dapat dimasukin di sini, terus dari sini 1 min 0,3979 PR, min 1, di sini 1 min 1-nya saling menghilangkan, jadi tinggal min 0,3979 PR. Terus omeganya juga udah dimasukin. Nah, dari sini kita bisa lihat PR di sini sama PR di bawah ini bisa dicoretkan. Nah, itu kita bisa coret. Kita bisa coret langsung. Nanti dapatnya min 0,3979 PR plus 0,345 integral min 0,0813 PR. Nah, karena min 0,3979 sama min 0,0813 ini, tidak ada variable PR-nya, kita bisa keluarin. jadi kayak gini. Nah, dari sini kita bisa dapat min 0,3979 integral DPR plus min 0,0280 integral DPR. Nah, karena integral yang di sini dan integral yang di sini itu sama, dan batasnya juga sama, ini kita bisa kelompokkan. jadinya min 0,3979 min 0,0280 dikali integral DPR, gitu. Nah, kalau integral DPR berarti dia jadinya PR. Nah, dari sini batasnya 0,6348, yaitu PR yang kita hitung tadi di awal di sini. dari 0 ke 0,6348. Nah, udah dapat, kita bisa dapat nilai C-nya ini 0,7631. Terus tugasitasnya dari F sama dengan C kali P, yaitu 0,7631 kali 140 bar. Dapatnya 106,84 bar. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan. Jadi, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sepertinya masih cukup jelas, Mbak. Mungkin bisa diranjut terlebih dahulu. Oh ya, sama mau nambahin dikit. Jadi, tadi kalau misalkan dari sini, dari Z0 sama Z1, PR-nya ini langsung dimasukin nilainya. Nanti di sini jadinya cuma angka konstanta, gitu ya. Nggak ada variablenya. Jadi, masuk di sini juga cuma konstanta, nggak ada variablenya. Nah, nanti jadinya ketika diintegralkan, itu kan integral seper-PR, jadinya kan len PR. Nah, sedangkan batasnya itu dari 0 ke 0,6348. Sedangkan integral len 0 itu tidak bisa didefinisikan, makanya perlu kita ubah Z0 sama Z1-nya itu jadi persamaan. Biar bisa kita hitung kayak gitu. Oke, lanjut ya. Karena tadi udah pake generalized correlation, selanjutnya pake berdasarkan tabel. Buat omeganya sama, udah dapet tadi dari tabel B1. Omeganya 0,3435. Kemudian kita juga perlu cari TR sama PR-nya, dapet 0,9475 buat TR, dan PR-nya 0,6348. Nah, kalau yang di generalized correlation tadi, kita perlu nyari C-nya dari persamaan. Kalau buat yang dari tabel ini, kita bisa cari C0 sama C1-nya itu dari tabel E13 dan E14. Terus kita bisa interpolasiin. Nah, buat ini rumus interpolasinya mungkin biar lebih mudah aja. Ini aku pake Excel ya. Jadi, kita... Jadi, kan yang di tabel itu ada 0,93 sama 0,95. Sedangkan kita perlu cari C ketika dia itu TR-nya 0,9475. Jadi, dia kan ada di tengah-tengah antara 0,93 sama 0,95. Terus PR-nya, kan kita perlu nyari ketika dia ada di 0,6348. Sedangkan yang ada yang tersedia di tabel itu cuma 0,6 dan 0,8. Jadinya PR-nya di sini. Nah, itu kita bisa dapet dari tabel itu. Nilai ketika TR-nya 0,93 sama PR-nya 0,6 itu segini. Terus ketika TR-nya 0,93 sama PR-nya 0,8 itu nilainya segini. Terus ketika TR-nya 0,95, terus PR-nya 0,6 nilainya segini. Terus ketika PR-nya 0,8 dan TR-nya 0,95 nilainya segini. Nah, berarti kita perlu nyari ketika PR-nya 0,645 di sini dan TR-nya 0,947. Nah, buat nyari ini... Kemudian aku jelasin sedikit interpolasinya. Jadi, buat yang 0,6 ini X1. Nah, yang kita tanyakan yang di tengah-tengah ini namanya X. Kemudian yang di atasnya X itu X2. Jadi, X1, X, dan X2. Terus ini Y1, Y, dan Y2. Terus ini M11, terus ini M12, ini M21, dan M22. Jadi, tinggal dimasukin ke rumusnya, nanti didapatkan buat si 0-nya 0,74939. Nah, begitu juga buat nyari C1 itu di sini buat X1, X, dan X2, Y1, Y, dan Y2. Dapat M11, M12, N21, dan M22. Nah, ini kita bisa dapat di sini 0,891955 dari rumus interpolas ini. Nah, sudah dapat 0 sama C1-nya, kita bisa cari X sama dengan C0, kali C1 pangkat omega. Ini sudah dapat 0,7499 dikali 0,8919 pangkat 0,345. Jadi, dapat 0,7209. Kemudian untuk fugasitasnya, kita dapat 100,923 bar. Kemudian tadi pertanyaannya di membandingkan antara jenis correlation dan di tabel. Nah, dari perhitungan fugasitas yang didapatkan, itu sebesar 106,84 bar. Dari yang tabel, itu sebesar 100,923 bar. Jadi, perbedaannya itu sekitar 5,54 persen. Mungkin sampai sini dia mau ditanyakan. Eh, teman-teman, dari nomor 5 ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung raise hand. Mungkin yang soal-soal sebelumnya juga baru. Iya, mungkin dari soal 1 sampai 5, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada yang raise hand. Silahkan, Tarisa. Ya, makasih, Nan. Ini Mbak Zarin izinannya, buat yang nomor 1 tadi, itu kan dari soalnya itu kan gak disuruh spesifik, disuruh ngejain pakai cara apa. Jadi, itu dikejain pakai cara bab 10 gitu ya, Mbak. Iya. Nah, aku tuh dapet soal serupa, tapi disuruh ngejainnya tuh pakai cara Wilson. Nah, dimana aku tuh bingungnya tuh kayak pas masukin rumusnya itu, kalau Wilson itu kan, Wilson itu kan kayak ada A12, A21 gitu kan, Mbak. Nah, kalau misalkan dia tiga komponen, itu berarti apakah A12, terus kayak pakai A21, terus A13, A31, kayak gitu-gitu, sampai, berarti sampai ada 9A gitu, atau kayak gimana, Mbak? Oke, bentar ya, Tarisa. Aku, ya, dulu di buku. Sorry ya, soalnya udah lama lagi. Harus mau baca dulu. Iya, Mbak. Di soal problems nomor 12.20. Dari teman-teman lain, kalau ada yang mau jawab, sambil aku nge-scroll, boleh. Dari teman-teman lain, kalau ada yang mau jawab, sambil aku nge-scroll, boleh aku nge-scroll, boleh aku nge-scroll, boleh aku nge-scroll. Dari teman-teman lain. Kayaknya pakai rumus yang 12.23, Mbak. Ojam dan... Kan aja di ini tiga picu sini. Oke oke oke. Oke 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 oke? Oh iya bener kata Diva 12.22 Cuman agak bingung Masukinnya sih mbak Tadi tuh udah liat ini Cuman kayak IJK nya itu Ya bingung disitunya Iya Iya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sorry ya, Tarisah. Aman-aman, Mbak. Gak apa-apa. Mbak Datuk dikasih tahu sama Pak Gede-nya tuh ini sih. Kayak A12, A21, A13 ini tuh emang dicari satu-satu. Habis itu datanya tuh dari nomor 12-11. Cuman bingung pas masukin ke rumusnya itu. Mbak, kayak... Oh, mana yang satu? Sorry, aku sambil belajar. Atau mungkin nanti coba aku kerjain, terus share ke kamu gimana, Tarisah. Soalnya, kayak aku perlu baca dulu deh. Gak apa-apa nih, Mbak. Di luar otek ini. Oke, oke. Gak apa-apa nih, Mbak. Gak apa-apa, Pak. Makasih banyak, Mbak. Maaf ngerempetin ya, Pak. Gak apa-apa. Misalnya aku sejujurnya gak belum baca materinya full. Cuman yang soal S tadi aja. Mungkin dari yang lanjut ada yang mau ditanyain. Makasih banyak ya, Mbak Zaharin. Iya, gak apa-apa. Tadi saya sama. Maaf ya, aku gak bisa jawab sekarang. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Oh ya, ini udah ada yang resen, silahkan Reynanda. Iya, sorry Mbak Zaharin. Ini boleh nanya soal yang lain gak, Mbak? Boleh, cuman kayak aku gak bisa jawab sekarang. Tergantung. Tergantung. Aku bisa jawab atau enggak. Iya, moaf ya Mbak BDW gak bisa on cam. Iya, gak. Boleh share ke screen soalnya enggak? Iya, boleh. Bentar ya, Mbak. Ini, Mbak. Udah kelihatan belum ya? Aku mau nanya yang nomor satu yang B sama C sih. Iya. Ini gimana ya, Mbak? Eh, cuman ini bisa dikenalkan untuk menghitung file-file di atas itu. Jika nih, Mbak YV. Bentar. Mungkin aku jawab yang C dulu. Pada perhitungan flash, jika nilai V bernilai 0, maka sistem berada pada bubble point-nya. Itu harusnya salah. Karena, eh, benar, benar. Karena bubble point itu kan kondisi ketika suatu Z itu pertama kali berubah jadi paper. Berarti, secara tidak langsung, itu maksudnya Z itu kondisinya liquid semua kan. berarti L-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan 0. Berarti jawabannya itu benar yang C. Buat yang B, benar. Oke, Mbak. selamat menikmati. ini dihargikan untuk menerima kelihatan di atas jadi kritis komponen. jadi ini kalau kamu buka di Farnes halaman dari 333 tentang Henry Slau itu ada penyelitakan kayak gini. temperature of application and this is not appropriate for a species whose critical temperature is less than the temperature of application. Berarti harusnya salah sih. Soalnya, kalau yang Henry Slough ini digunakan buat di ketika kritikal temperaturnya itu di bawah temperatur aplikasi. Eh, bener. Suhunya di atas titik kritis. Iya, bener-bener. Buat Henry Slough. Ada di Vanes Salman 333. Yang bagian agak bawah-bawah. Gimana, Riri? Apa sudah menjawab atau kurang jelas? Berarti tadi yang B sama C jawabannya benar, ya, Mbak? Iya, bener. Oke, Mbak Zahrin. Makasih ya, Mbak Zahrin. Iya, sama-sama. Dari teman-teman yang lain, masih ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang lain lagi, ada Janet. Silahkan untuk bertanya. Halo, Mbak. Iya. Aku mau nanya soal lain juga, boleh? Boleh, tapi ya, aku nggak bisa janji bisa jawab sekarang. Iya, Mbak. Aku mau nanya soal yang nomor lima, ini gimana Mbak caranya? Oh, ini... Anggap sudah falsa tidak sangat menarik, pas orangnya sebegah sedia. Menurutkan pun, mengikuti komposisi komposisi komposisi. Komposisi komposisi terakhir ini. Ini sebenarnya kayaknya hampir sama kayak E. Iya, nomor satu yang C. Cuman, disini dia tuh yang ditanyakan sebelumnya juga. Nomor satu C yang tadi, Mbak. Iya, tapi ini yang dicari, suhunya kan. Yang kalau yang di nomor satu C tadi kan yang dicari. Itu yang aku akan nanya. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak yang tadi ditanyakan. Ini siapa ya? Habib, kalau nggak salah. Mungkin nanti aku coba kerjain dulu ya. Ntar aku screenshot dulu soal. Sekalian sama yang menjawab pertanyaannya Habib tadi. Udah, oke. Kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari penjelisahan soal tadi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tine-tunDid. Sampai. Terima kasih. 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 Jadi tadi udah jelas banget kok Mbak penjelasannya dari Mbak Zah. Dan juga tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Semoga ya nanti lancar, tidak ada hambaran apapun dan hasilnya bisa memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Dinan selaku MC, pamit hidup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zah. Oke aku lift dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.